Intro Kembali lagi bersama kami di redaksi pagi akhir pekan Pemirsa, nah yang berikut ini Bram bisa jadi contoh ya Bagaimana guyup dan rukunnya masyarakat Indonesia tanpa pamri Betul sekali, karena di informasi kali ini Ada tradisi yang mengangkat dan juga memindahkan rumah Yang dilakukan ratusan warga di Polewalimandar, Solosi, Barat Dan ini dilakukan hanya dengan semangat gotong royong tanpa diberi upah Wah, ini sepertinya bagus sekali ya Untuk dicontoh di kehidupan sehari-hari Dan seru dan informasinya juga akan sempat Sekaligus menurut perjumpaan kita hari ini Terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat berakhir pekan semuanya Sampai jumpa Ratusan warga antusias mengangkat rumah milik tetangga mereka bernama Saleh Untuk dipindahkan ke tempat baru Proses mengangkat rumah kayu berukuran 6x7 meter ini Dilakukan secara gotong royong Tradisi ini berlangsung di desa Tubi kecamatan Tutar Polewalimandar pada Jumat Warga yang terlibat adalah kaum lelaki Mereka bersemangat bersama-sama mengangkat rumah menuju tempat baru yang jaraknya sekitar 100 meter Warga yang terlibat dalam tradisi ini tidak dibayar sepeser pun Biasanya pemilik rumah hanya menyiapkan hidangan ala kadarnya Seperti bubur kacang hijau ataupun es buah sebagai pelepas dahaga Ajakan mengumpulkan warga untuk mengangkat rumah biasanya disampaikan melalui pengeras suara selepas sholat Jumat Warga berharap tradisi ini dapat terus dijaga sebagai salah satu simbol kebersamaan warga Abdi Febriadi, Polewalimandar, Sulawesi Barat